Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller Nah pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya Jadi disini alat untuk memonitoring kemiringan ya, dengan menggunakan IP lokal teman-teman Nah apa itu IP lokal? Nah kalian simak ya, nanti kalian akan mengetahuinya Oke, nah seperti biasa ya, disini ada beberapa komponen yang saya pakai ya Disini ada Wemos D1 Mini ya, kalian bisa lihat ya itu ya D1 Mini, kemudian disini ada sensornya yaitu GY521 teman-teman ya Nah ini ya ada tulisannya GY521 Oke, nah kemudian disini ya, nah ini ada indikatornya teman-teman ya Yang menandakan bahwa sensornya ini sudah ready atau sudah menyala ya, sudah aktif gitu ya Oke, nah disini cuma dipakai yaitu VCC, Ground, SCL, dan SDA Nah VCC itu dimasukkan ke 5V si D1 ya, Wemos D1 Mini Ke VCC ya ini ya, nah kalau misalnya lihat ya, VCC-nya ke 5V Kemudian yang ground ya, ground ini dimasukkan ke groundnya si sensor Kemudian SCL ya, SCL yang warna buah-buah ini ya Buah-buah dimasukkan ke pin D1 teman-teman ya D1, kemudian yang pin D2 dimasukkan ke SDA Ya kelihatan ya teman-teman ya Nah jadi simple saja, cuma menggunakan 4 buah kabel saja ya Jadi VCC, ground, SCL, dan SDA Oke, nah kemudian bagaimana cara untuk memonitoring dengan menggunakan IP lokal Yang pertama ya itu kalian siapkan dulu router ya teman-teman ya Nah ini sudah ada router yang sudah ready teman-teman ya Ini lednya sudah menyala Oke sekarang sambungkan dulu ya laptop kalian itu dengan router tersebut Oke, nah ini sudah saya sambungkan ya teman-teman ya TP-Link 65A4 ya ini sudah connected ya Jadi sudah tersambung Oke, kemudian ya Langkah berikutnya yaitu kalian harus cek dulu IP yang terpakai ya IP-nya berapa gitu ya teman-teman ya Ada di sini teman-teman Oke Nah ini kalau kayak gini ya Kalian tekan reset yang ada di sini teman-teman Tekan tombol reset yang ada di sini Klik ya sekali aja Nah ini saya lihat ya Nah Dia terkoneksi ke IP-nya ini ya 192.168.0.101 Oke Nah kemudian kita close Oke ya Kita close Kita coba cek ya teman-teman ya Di web browser ya Ini saya pakai web browser Mozilla ya Oke, nah kemudian kita ketikkan saja disini 192.168.0.101 Gini ya teman-teman ya Nah kalian bisa lihat ya Jadi disini ada monitoring kemiringan Dan ini ada sudut X, Y, dan Z-nya teman-teman ya Jadi yang saya pakai cuma Bagian akselerometernya teman-teman Sebenarnya disini juga ada giro-nya ya Jadi ada akselero, giro sama temperatur Tapi yang saya pakai cuma Di akseleronya saja Oke Nah sekarang kita akan tes ya teman-teman ya Bagaimana untuk Hasilnya ya Oke ya Disini Saya posisikan begini ya teman-teman ya Datar gini Nah itu ya nilainya ya Nilainya dia Yang X ya X-nya dia kecil Sedangkan Y dan Z-nya besar ya Oke kemudian Kalau saya miringkan gini ya Nah X-nya sudah lumayan besar ya Dan juga Y-nya Dia mengecil teman-teman ya Kemudian saya Gini kan ya Sejajarkan gini ya Nah sejajarkan gini Nilainya Nah segitu ya Kemudian saya gini kan Nah Nah Z-nya teman-teman ya Z sama X-nya nilainya kecil Ya Y-nya nilainya besar Oke Nah kemudian saya coba kayak gini ya Posisinya kayak gini Nah jadi dia seperti itu Kemudian coba seperti ini ya Nah hasilnya seperti ini Jadi seperti itu ya teman-teman ya Untuk hasil dari Si apa Sensor GY521 Atau MPU 6050 Teman-teman ya Jadi sangat simpel Sekali ya Oke Nah selain dari web browser ya teman-teman ya Kita juga bisa monitoring Dengan HP teman-teman ya Nah ini HP Saya siapkan HP-nya ya Nah ini HP-nya teman-teman ya Ini di HP juga Sudah saya konekkan ya Ini ke Wifi-nya TP-Link ya teman-teman ya Nah ini Bisa kalian ya Ini sudah tersambung ke TP-Link Oke Nah kemudian Nah Ini ya di browser Ketikan 192.168.0.101 Yang sama seperti yang ini ya teman-teman ya Nah dia maka akan tampil seperti ini Oke Oke teman-teman ya Jadi Sama dengan yang di web browser laptop ya Di HP pun bisa ya Jadi ini saya menggunakan Chrome ya Google Chrome yang ada di HP Nah ini hasilnya 47 ya 49 Ini 100 Oh ada delay ya teman-teman ya Dari sini sama disana ada delaynya Nah gitu ya Ini juga dia Gerak-gerak ya nilainya Nah ini Dia berubah-ubah ya Sama yang seperti disana berubah-ubah Gitu ya teman-teman ya Jadi Kalian bisa memonitoring Dengan menggunakan device Yang penting terkoneksi ke router dulu Nah kalau sudah terkoneksi ke router Maka Device kalian ya Bisa memonitoring alat ini Ya dengan menggunakan Web browser tentunya ya Oke Jadi cukup sekian saja ya Jadi sangat mudah sekali Kalian bisa mencobanya di rumah ya Dan juga Coba kalian bisa Mengembangkannya gitu ya Oke mungkin cukup sekian saja Jika kalian itu ada pertanyaan Bisa kalian ajukan saja Di kolom komentar di bawah ya Atau di email Di deskripsi Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Agar kalian bisa mengikuti Update teknologi lainnya Yang tentunya berbasis Microcontroller Untuk coding seperti biasa Akan saya taruh di blog saya Di sini Oke Cukup sekian saja Selamat siang Da Terima kasih